So now could you put the sensors on my fingers then so we can try the experiment? Michael John Gorman dari Trinity College di Dublin, ikut terlibat dalam sesuatu yang ia katakan sebagai eksperimen terbesar emosi dan mental kita terhadap musik. Respon Anda terhadap Mozart mungkin berbeda dari respon Anda terhadap Nirvana atau Lady Gaga. Kami mengaitkan orang dan reaksi mereka. Ketahanan kejutan kulit dan detak jantung diukur saat mereka mendengarkan berbagai jenis musik. Kami merekam apa yang mereka yakini tentang musik. Emosi dalam gerakan, mengumpulkan data dari ribuan subjek yang merupakan bagian dari pameran audio bernama Pioritme, Musik dan Tubuh di Chelsea, New York. Pemimpin peneliti Ben Knapp dari Pusat Penelitian Belfast percaya internet dan media telah menciptakan jurang sosial. Ia berkata, banyak orang lebih menyukai hubungan di dunia maya, sehingga empati menjadi berkurang. Menurutnya, data percobaan dapat membantu memperbaiki hal ini. Kejiwaan saya memainkan lagu sedih untuk saya, tetapi belum tentu sedih untuk Anda. Tapi jika saya tahu lagu apa yang membuat Anda sedih, saya bisa berkata, oke, saya mainkan untuk Anda, agar kita bisa saling mengenal. Salah satu tujuan riset ini adalah untuk mengerti empati, dan apakah kita bisa gunakan musik untuk menciptakan empati. Tetapi, pameran ini bukan hanya untuk hal-hal serius. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan reactable, yaitu semacam permainan papan, di mana benda di meja akan dideteksi sensor untuk menciptakan gabungan suara melalui variasi frekuensi dan volume. Jika Anda ingin istirahat, cobalah Sonic Bad. Untuk mosesi pemula, Body Snatch akan membantu Anda mengkomposisi nomor dengan sampel suara Anda. Semuanya adalah untuk menggali ilmu pengetahuan dengan musik dan suara. Musik adalah subjek universal. Semua orang tertarik pada musik. Setiap orang memiliki selera musik tertentu yang sangat mendasar bagi kita sebagai makhluk. Penyelenggara berharap dapat menarik banyak pengunjung untuk menikmati musik lewat ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.